Nikita KEPO! KEPO BANGAN! Halo Bebs, balik lagi di Nikita Kepo. Kepo banget. Nah aku tuh lagi jadi Cinderella, jadi kalau Cinderella itu gak boleh gejoakan alias gejeritan. Bintang tamunya gak cakep ya. Oh gue telan. Gak apa-apa, Cinderella ya kan naik delman, dicerita-cerita kan kayak begitu. Nah rambutnya udah ngeblo nih, jangan-jangan nih pangeran gue nih. Mas? Pak Tarno, lu ngapain di sini? Udah, sekarang. Ya ampun, aduh. Yaudahlah, ayo lu jalan. Waduh Bebs, gak bisa nih. Gue harus cari pangeran yang bener-bener ganteng buat jadi jodoh gue. Let's go Bebs, kita cari pangerannya. Ah, buruan. Udah Bebs lah, kita mau cari pangeran nih ya. Awas aja nih kalau gak nemu pangeran yang ganteng nih. Kemane lah, gimana kita mau cari pangeran dimana? Aduh! Mana pangerannya? Lu udah pake kostum begini, masa gak ada pangeran? Masa gak ada pangeran? Tuh kan jatoh kan? Batu gua! Wah, wah, wah. Siapa? Siapa nih? Waduh Bebs, akhirnya ada pangeran asli yang kayaknya sih bener-bener ganteng nih Bebs. Aku pangeranmu. Aduh! Aku pangeranmu. Aku yang udah menunggu kan. Sinderlela. Kota aku digerbek sama lu, Vic. Sinderlela. Gua sama lu kan sama tipenya. Sinderlela. Ah, Vic. Lu udah bebas, Vic. Alhamdulillah aku udah bebas. Alhamdulillah aku udah kembali, udah bebas. Cepet banget, Vic. Ya Allah, harusnya lu bersyukur. Lu bersyukur kayak harusnya. Tapi lu tenang gak gua bebas? Gua tenang, temen gua bebas dong. Ngapain lah di penjara kalo. Di penjara tuh bosen, Vic. Pastinya. Pastinya. Hal yang bagaimana sih? Enggak, cuma bosen. Bener. Nah, Vic ini ada arti celek, Vic. Bebas, Vicky Prasetyo, sujud syukur. Itu dia. Gimana tuh sujud syukurnya? Coba praktek itu. Jadi, begitu bebas. Jadi gua ceritanya dari sini nih. Kreatif, menjembesi. Menjembesi. Ini kan ada pintunya. Ini wartawan semua nih. Ya, pintunya. Alhamdulillah gua udah bebas. Nah, ngeliat langit dulu. Langit. Ya Allah, makasih atas kebesaranmu. Langsung gua sujud syukur. Sujud syukur. Begitu. Oh, gitu. Langsung? Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Langsung adik gua dateng. Dipeluk. Lu pincang kaki gini gak tiga kali? Supaya gak ngacong lagi. Iya, ada yang begitu sih. Bener. Iya kan? Ada. Tapi gua liat lu tuh kurusan sekarang. Kenapa, Vic? Turun 6 kilo. Tapi bagus dong. Berarti masuk penjara bisa nurunin lu? Iya, cuma kan. Maksudnya bukan turun karena sesuatu yang kita rencanakan. Satu. Iya, bener. Beda lah nih. Pastilah kehidupan di luar. Kan makannya juga terbatas. Gak munafik orang kita lagi maaf ya syuting-syuting program kita. Tiba-tiba ilang. Alhamdulillah lagi tujuh waktu itu. Tiba-tiba set. Abis semuanya. Abis kita di dalam tiga bulan. Vic, kapan sih resminya lu tuh bebas Vic? Tanggal 17 Juli itu kemarin bebas menangguhan. Menangguhan. Alhamdulillah. Permohonan dari kuasa hukum dan keluarga diterima sama Majelis Hakim. Tapi masih punya kewajiban sidang nih sekali lagi. Setiap hari Rabu tuh gua harus sidang. Harus datang ya. Kali-kali doang lu temenin gua sidang. Boleh, gua akan datang. Serius lu? Gua akan support temen. Ya? Bener ya? Iya. Yang penting lu kasih tau gua, Whatsapp gua ya kan.